Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan alfaplanes channel semoga sahabat-sahabatku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia tentunya jangan lupa like share comment dan subscribe yang belum subscribe tekan tombol loncengnya supaya bisa ngikutin video-video alfaplanes selanjutnya Terima kasih yang selalu atensi semoga barokah Oke sahabat-sahabatku semuanya sekarang kami memiliki anggrek yang satu rumpun ada yang batangnya tua seperti ini ada anakan yang tinggi kemudian ada yang masih bermunculan daun di sini ada yang seperti sudah berbunga ini namanya anggrek yang macam-macam dalam satu rumpun supaya anggrek ini subur bagus maka tidak penuh ya seperti itu kita kurangi ya kita akan potong anggrek tua supaya hasilnya maksimal tidak kita arahkan ke sini nutrisinya ke sini atau yang tua-tua maksudnya seperti itu dan tentunya ini nanti akan tumbuh bagus muncul anakan baru seperti ini sahabat mungkin sudah pernah praktek atau melihat di video-video atau uji coba sendiri nah untuk membuat anggrek ini bisa berkembang bagus karena ini sudah kita nikmati bunganya ini sudah kita nikmati bunganya maka dia nanti akan akan memunculkan anakan di sekitarnya seperti ini atau keki baru ini karena sudah tidak mungkin berbunga lagi tidak mungkin berbunga lagi maka jangan takut jangan resah ini nanti akan jadi bunga-bunga baru yang sehat seperti ini nah ini kita potong ya tangkainya nah seperti ini muncul keki baru ini juga seperti ini nah ini sahabat semuanya adalah hasil potongan tangkai tua tua seperti ini ini bahkan satu tangkai ada tiga satu dua tiga sahabat ini ada yang masih ah sekarang kita akan potong ya mana yang mau kita ambil misalkan ini kita ambil di sini jadi nanti kita bisa jadi dua oke oke kita mulai Bismillahirrahmanirrahim kita potong disini sudah jadi satu yang kedua ini guntingnya kurang besar sahabat ini sudah jadi dua dan ini juga kita potong karena sudah tua ini ya sahabat ini jadi kita punya tiga nah terus kita apakan kita olesi dengan lidah buaya disini untuk menumbuhkan mempercepat pertumbuhan generasi baru nanti gitu terus kita kasih kunyit nah ini supaya tidak kena bakteri itu sahabat ya satunya fungsinya untuk eh merangsang pertumbuhan ya bisa juga ini antibakteri tapi bisa kita kasih kunyit ya Nah ini yang ini juga demikian ini kita kasih eh kemudian kemudian ujungnya ya kemudian ujungnya ya nah kalau sudah diberi lidah buaya kemudian cocolkan ke kunyit nih boleh kunyit boleh buku apa itu buku temulawak boleh juga eh yang kayu manis ya seperti itu nah seperti ini 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 sudah ada yang saya potong tadi ya nah cara letakkan seperti ini berdiri berdiri boleh tidur boleh ya ini kalau lebih bagusnya lagi sahabat diberi nama nah jadi ini anakan apa kakinya dari pohon anggrek apa seperti itu ini tidak saya sediakan ya jadi ini kita tunggu nanti hasilnya seperti ini posisi tidur posisi tidur tidur boleh berdiri jadi seperti ini berdiri ya nah inilah contoh konkret potongan-potongan dari anggrek yang tua tinggal batangnya saja sehingga dia sudah memunculkan keki baru senang bukan kalau seperti ini ini potongannya nah ini bekasnya kunyit ya jadi sudah dua alat yang kita gunakan ini walaupun kecil tapi dia muncul ini bagus loh ini merah ya nah taruh di mos yang lembab jadi ini nanti kita akan taruh di tempat yang lembab juga tadi dia insyaallah akan munculkan keki baru calon generasi baru ini tiga muncul ya ruasnya banyak kalau ingin semuanya cepat muncul sahabat itu kita beri olesan langsung di tangkainya itu dengan eh ini seperti ini ya jadi kita kasih sama semuanya gini nah kita olesi 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 taruh ini juga begitu di olesin tidak hanya ujungnya tapi semuanya kita olesin olesin ini taruh ya sama semuanya kita olesi seperti ini biar cepat ruas-ruasnya itu menumbuhkan keki ini seperti itu sahabat taruh ini siap bisa ya ini tangkainya yang jelek pun bisa tumbuh nanti ya sisa remasan ditaruh juga disini enggak masalah itu sahabat semuanya sudah pernah saya ini kan ini bisa kita kasih nah ini sisa remasan nya boleh ditaruh di tengah-tengah sini biar muncul yang baru tunas-tunas baru selesai sahabat ya ini bisa juga kita kasih seperti ini saya kira itu sahabatku jadi disini nanti tumbuh subur tidak kesini-sini sampai jumpa sahabat semoga tidak bosan menonton video kami dan thank you very much goodbye see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati